Polda Metro Jaya telah menangkap 3 dep kolektor yang membentak dan memaki anggota kepolisian saat mencoba menangani pengambilan paksa mobil selebgram Clara Sinta. Sebelumnya, Clara Sinta mengalami pengambilan paksa mobil miliknya oleh kawanan dep kolektor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Februari 2023. Kompas.com merangkumnya sebagai berikut. Kejadian pengambilan paksa mobil milik Clara bermula saat sopir keluarganya di hampiri puluhan dep kolektor saat tiba di parkiran apartemen. Para kawanan dep kolektor itu pun merampas kunci mobil tersebut dengan alasan pemilik kendaraan, penunggak pembayaran cucilan. Setelah diperiksa, ternyata BPKB mobil Clara telah digadaikan oleh mantan suaminya senilai 200 juta rupiah sejak 2021 lalu dan pembayarannya menunggap. Pada tanggal 24 Februari kejadiannya, jadi aku di late post ya, 8 Februari itu pada siang hari, driver saya Pak Sandi, ini Pak Sandi orangnya. Dia lagi antar anak saya sekolah. Setelah pulang sekolah tiba-tiba ada dep kolektor itu banyak sekitar 30 orang di apartemen. Ini perhitungannya itu menurut dari orang apartemen ya, sekitar 30 orang, terus tiba-tiba ada merampas kunci dan lain-lain dari Pak Sandi. Terus tiba-tiba ya aku cek dong suratnya, ini asli atau enggak, karena sekarang kan banyak banget modus-modus penipuan. Saya cek dulu, emang benar, oh ini memang BPKB saya yang digadaikan, dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Adanya keributan itu, salah satu anggota polisi mencoba mediasi kedua belah pihak dan menyarankan untuk membahas permasalahan tersebut ke polsek terdekat. Namun, pihak dep kolektor menolak permintaan tersebut dan malah membentak hingga merampas dokumen yang dipegang oleh polisi tersebut. Atas aksi pengambilan paksa mobil miliknya itu, Clara menegaskan mobil Toyota Alphard itu ia beli secara cash atau tunai. Namun, dengan adanya kejadian penarikan mobil tersebut, Clara merasa ada dugaan penggelapan yang menyangkut mantan suaminya. Pasalnya, mantan suami Clara menitipkan BPKB mobilnya ke seorang teman yang kemudian oleh temannya itu diberikan kepada pihak lain. Untuk menebus BPKB mobil yang sebelumnya telah digadaikan mantan suami, Clara pun melunasi utang tersebut senilai 200 juta rupiah kepada pihak leasing atas penggadaian surat tersebut. Setelah melunasi utang itu, mobil Toyota Alphard milik Clara telah kembali ke tangannya. Clara melaporkan dep kolektor yang merampas paksa mobilnya dan membentak polisi ke Polda Metro Jaya. Clara memastikan bahwa proses hukum kasus perampasan mobil yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya tetap berlanjut. Ia menyebut, semua pihak dari mulai penyebab mobilnya ditarik hingga siapa yang menarik dilaporkan ke pihak berwajib. Direktur resursi kriminal umum Polda Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi mengatakan, pihaknya telah menangkap 3 dep kolektor yang membentak dan memaki anggota kepolisian saat mencoba menangani pengambilan paksa mobil selebgram Clara Sinta. Henki menyebut, 3 pelaku tersebut ditangkap di lokasi terpisah. Meski begitu, ia belum mengungkapkan identitas dep kolektor tersebut. Terima kasih telah menonton!